Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat mandi keramas puasa Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul guslah li dukuli romadona sunnatallillahi ta'ala Aku berniat mandi menjelang Ramadan sunnah karena Allah ta'ala Mandi yang dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan Bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan diri sebelum menunaikan ibadah puasa Buku mandi puasa Ramadan adalah sunnah Yang apabila dikerjakan berpahala dan bila tidak dilakukan matka tidak berdosa Mandi puasa Ramadan juga tidak termasuk ke dalam rukun puasa Sehingga ibadah puasa akan tetap dinyatakan sah bila tidak mandi puasa Ramadan Tata cara mandi puasa Ramadan Yang pertama, mengucapkan niat Niat ini bisa dibaca hanya dalam hati saja Bacaan niat inilah yang menjadi pembeda dengan mandi wajib karena junuk, perhubungan badan atau hadas besar haid dan nifas Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan Siram dan bersihkan telapak tangan dimulai dari kanan dan diikuti tangan kiri Lakukan gerakan membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali seperti hendak berwudu Nabi SAW melakukan mandi karena junuk Maka beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali Hadis riwayat muslim Yang ketiga, membersihkan kemaluan Bersihkan kemaluan dari kotoran seperti hadas besar, hadas kecil dan air mani menggunakan tangan kiri Yang keempat, berwudu Mandi menjelang puasa Ramadan akan sempurna dengan melakukan wudu layaknya ketika akan melaksanakan sholat Yang kelima, membasahi rambut Siram kepala sebanyak tiga kali Pastikan air membasahi seluruh bagian rambut mulai dari kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri Yang keenam, menyiram seluruh tubuh Usahakan semua bagian tubuh dibasahi dengan air Gerakannya dimulai dari sisi kanan tubuh kemudian lanjut ke sisi bagian tubuh yang kiri Nabi SAW telah lebih dulu mengajarkan kepada umatnya Rasulullah mencontohkan hal tersebut yang terangkum di hadis shohih riwayat buhori Dan juga muslim Kedua hadis tersebut menceritakan perilaku Rasulullah yang selalu menjaga kebersihan terutama menjelang bulan suci Dari Aihya istri Nabi SAW bahwa jika Nabi SAW mandi karena junub Beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat Lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosokkannya ke kulit kepala Setelah itu beliau menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya Hadis Riwayat Al-Bukhari Itulah niat mandi kerama sebelum puasa Ramadan Beserta tata caranya yang bisa menjadi referensi buat kita semua Selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!